Dewi Dewi Bertiwi penjaga kemakmuran alam semesta sosok perempuan dalam kedaulatan budaya pramu peladang pesawat dan maritim yang kini tercampakan perempuan atau ibu dalam berbagai peradaban kuno dianggap sebagai sumber kehidupan setidaknya ada sekitar 72 Dewi dalam dunia pewayangan tetapi kali ini kita akan membahas sedikit saja Dewi Dewi yang muncul dalam kisah pewayangan adalah Dewi Dewi yang juga ada di dalam mitologi agama Hindu di India yang kemudian yang diadaptasi dalam budaya pewayangan Jawa dalam kebudayaan Jawa Dewi disebut dengan batari sedangkan Dewa disebut dengan batara tak jarang Dewa Dewi datang memberikan bantuan langsung kepada manusia yang ada di bumi saat dalam keadaan susah bahkan ada juga yang menjelma menjadi manusia biasa yang yang membantu perjalanan tokoh wayang yang ada di bumi misalnya saja Batara Ismaya yang kita kenal sebagai semar seorang Dewa yang membantu perjalanan hidupan dakwa Mari kita simak siapa sosok Dewi-dewi tersebut Dewi Madana atmika letaknya di kepala menandakan bahwa Dewi ini sangatlah utama Madana dalam kasus bahasa Jawa kuno berarti cinta atau Dewi cinta atmika dalam bahasa Jawa kuno disebut juga atmaka yang berarti Dewi memiliki sifat dasar mengambil bentuk dari penjelmaan dari Dewi Madana atmika merupakan simbol cinta kasih hadirnya Dewi Madana atmika di kepala wanita diharapkan agar wanita selalu merawat hidup di Dharma dengan penuh cinta kasih sayang Dewi Lomawati letaknya di rambut secara etimologis kata Loma dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti rambut pada tubuh manusia dan hewan arti kedua kata Loma dalam bahasa Sansekerta adalah bermurah hati atau dermawan sesuai dengan arti kata Loma pada bahasa Sansekerta wanita hendaknya memiliki sifat murah hati dan dermawan dalam Sansekerta Lomasa merupakan pelayanan Dewi Durga orang yang memiliki nama Lomasa juga berarti seorang ahli filsafat Agung dan pencerita Puranas Hai bersetananya Dewi Lomawati pada rambut seorang wanita memiliki kaitan antara arti kata Loma dan penempatannya pada rambut rambut merupakan salah satu mahkota bagi kaum hawa kesehatan dan keindahan rambut membuat seorang wanita akan tampil bersaya diri seorang wanita layaknya mempertahankan rambutnya tanpa mewarnai dan mengubah apa yang sudah terangkrahkan wanita akan terlihat angkun dengan rambut panjangnya sesuai dengan arti nama-nama dalam Sansekerta Dewi Lomawati yang berarti ahli filsafat wanita santunya paham tentang bagaimana etos kerja dan filsafat hidup Dewi Wistarawati letaknya di upun-upun bersifat unggul dan pandai kata Wistara dalam bahasa Sansekerta berarti pandai dalam Jawa kuno Wistara memiliki arti luas panjangnya dapat juga berarti mengetahui dengan pasti berdasarkan pengertian kata Wistara di atas dapat disimpulkan bahwa Dewi yang berstana pada upun-upun memiliki makna kepandean atau pengetahuan yang luas hal ini tentu perlu dicermati dan diingat kembali bahwa kotrat wanita adalah sebagai ibu pendidikan formal dan informal merupakan sarana bagi wanita agar tidak selalu menjadi objek pembodohan kecantikan wanita saat ini tidak hanya berdasarkan fisik semata tetapi juga memiliki kepandean dan kecerdasan kepandean seseorang tentu mempengaruhi bagaimana cara bicara dan etika berbicara kepada setiap orang hal ini menunjang dan mempengaruhi dalam pergaulan sehari-hari dalam memposisikan diri Dewi Chandra Kirana letaknya di wajah dalam cerita Panji Semirang Dewi Chandra Kirana diceritakan sebagai Putri Kerajaan Daha Chandra dalam bahasa Jawa kuno berarti bulan sedangkan Kirana berarti sinar diharapkan wanita bagikan sinar bulan yang lembut dan menenangkan wajah merupakan hal pertama yang menjadi fokus ketika seseorang yang berinteraksi satu dengan yang lainnya kesan lembut dan menyejukkan tentu membuat banyak orang akan simpati pada setiap wanita yang wajahnya bersinar mendamaikan Dewi kumarika letaknya di kedua mata kumara atau kumari dalam bahasa Jawa kuno berarti anak kecil anak laki-laki muda wanita harus memiliki pandangan untuk melindungi keluarga dari segala bahaya sebagaimana mestinya seorang ibu yang melindungi anaknya dengan kelembutannya dari segala yang mengancam Dewi sasing kini letaknya di bibi sasi dalam bahasa Jawa kuno berarti bulan seperti yang diharapkan yaitu wajah akan menyerupai sinar bulan bagian bibi merupakan bagian yang paling sensitif pandelah kita merawatnya Dewi citrawati letaknya di alis dalam pewayangan Dewi citrawati ini diceritakan sebagai titisan Dewi citrawati salah seorang contoh wanita yang banyak menggunakan pertimbangan pikiran daripada perasaannya sepatutnya diseimbangkan Dewi sruti kanti letaknya di kubing secara etimologis kata seruti kanti terdiri atas kata seruti dalam bahasa Jawa kuno berarti apa yang didengar ilmu pengetahuan yang disampaikan secara lisan kanti dalam bahasa Jawa kuno dapat berarti teman dan juga dapat berarti kecantikan atau keindahan sesuai dengan pengertian seruti kanti diharapkan seorang perempuan memiliki kemampuan dalam memfilterisasi skala pembicaraan yang didengar mendengar pembicaraan tentang orang lain atau yang lebih dikenal dengan gosip sebaiknya tidak dilakukan bergosip akan melahirkan pikiran negatif terhadap orang lain dan dapat mempengaruhi emosi tingkat emosi seseorang akan berpengaruh pada tingkat stres yang akan mempercepat proses penuaan Dewi rekawati letaknya di rahang kata reka dalam bahasa Jawa kuno berarti garis gambar rupa bentuk penjelmaan dari Dewi parwati saktinya Dewa Siwa kata reka dalam bahasa sansekerta berarti garis lapisan Dewi rekawati memberikan cerminan kepada setiap wanita bahwa dalam kehidupannya hendaknya memiliki tujuan dan cita-cita yang mulia Dewi Wimba dari ini letaknya di ujung hidung kata Vimba dalam sansekerta berarti titik terang sinari yang hangat dari matahari dalam kamus jawa kuno Wimba berarti cakra khususnya perputaran matahari atau bulan sesuai dengan fungsi hidung sebagai alat pernapasan manusia arti kata Wimba yang berarti cakra atau perputaran menggambarkan keluar masuknya nafas dari hidung manusia tidak akan mampu hidup tanpa adanya oksigen atau udara oleh karena itu wanita diharapkan juga dengan penuh kasih menjaga kelestarian alam yang merupakan salah satu cara agar udara tetap sehat Dewi susumnya letaknya di bibir dalam sansekerta susumna berarti yang ramah sesama sesuai dengan posisinya letaknya di bibir seorang wanita akan terlihat sempurna jika mampu mengendalikan apa yang keluar dari ucapan atau perkataannya tidak mencela menghina menghujat serta berkata-kata kasar tentu memberikan kesan yang indah dan baik Dewi mani Wimala letaknya di gigi secara etimologis kata mani Wimala terbentuk dari kata mani dan Wimala mani berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki arti permata manikam mutiara kristal sedangkan kata Wimala berarti tidak ternoda murni dan bersih dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa Dewi mani Wimala merupakan Dewi yang memiliki kesucian yang murni yang tidak ternoda Dewi mani Wimala berstana pada gigi wanita memiliki makna bahwa seorang wanita yang cantik harus bisa merawat kesehatan organ-organ tubuhnya termasuk giginya bagaimana wanita yang cantik memiliki gigi yang bersih layaknya mutiara yang bersinar senyuman wanita akan tampak lebih indah ketika menampakkan giginya yang putih dan bersih Dewi Saraswati letaknya di lidah Dewi Saraswati menurut kepercayaan Hindu adalah Dewinya ilmu pengetahuan Dewi Saraswati merupakan sakti Dewa Brahma yang disebut juga sebagai Dewa pengetahuan dan kebijaksanaan Saraswati berasal dari bahasa sansekerta yang berarti Dewi kevasihan berbicara dan sebagai ilmu pengetahuan sesuai dengan letaknya di lidah simbol Dewi Saraswati menjadi sangat tepat tanpa adanya lidah pada mulut tidak akan tercipta suatu bunyi atau suara wanita hendaknya memiliki tutur kata yang lembut layaknya Dewi perkataan yang keluar hendaknya memiliki manfaat bagi orang yang mendengarnya seorang wanita yang memiliki kecerdasan dalam berbicara layak disebut cantik kemuliaan dari seorang wanita bersumber daripada apa yang diucapkan dalam kakawin niti sastra dijelaskan bagaimana bahasa atau tutur kata membuat orang menemukan kebahagiaan kematian kesusahan dan sahabat Dewi Gomai letaknya ditengku kata Gomai berasal dari urat katako dalam dalam sansekerta berarti sabi jantan sinar halilintar bulan matahari Dewi Gomai mengacu kepada sakti Dewa Siwa yang tidak lain adalah Dewi Uma atau Dewi Durga dalam wujud lainnya kendaraan Dewa Siwa dan Dewi Uma adalah seekor sabi jantan yang bernama Nandini yang sangat setia mengantar kemanapun keduanya pepergian wanita dicerminkan sebagai pembuka jalan dan pengarah jalan bagi pasangannya ke arah yang benar Dewi Manon mana letaknya di leher kata Manon sebutan yang ditujukan kepada Tuhan biasanya tertulis dalam karya sastra yang Manon yang berarti Tuhan yang maha tahu kata Manon berasal dari bentuk kata dasar ton yang mendapatkan prefikman nasal sehingga menjadi Manon dalam kamus jawa kuno Manon berarti melihat memandang sedangkan kata mana berarti kebanggaan kepercayaan diri keberanian tidak menghiraukan kesulitan-kesulitan atau tidak pantang menyerah wanita ndaknya tegar fokus pada kehidupan Dharma dengan penuh cinta kasih sayang Dewi Kamini letaknya di payudara dalam bahasa Jawi kuno Kamini berarti wanita yang penuh kasih sayang daya tarik seorang wanita salah satunya ada pada payudaranya ia layaknya Dwi atau dua astami atau dua purnama yang indah ketika anak-anak tumbuh menjadi seorang gadis remaja payudara atau buah dadanya muncul payudara wanita bagikan permata dan bangunan yang suci ia merupakan perwujudan dari karakter kedewian seperti para mesti berdiri paling depan lejar membuat bahagia dan tentram yukya patuh dan pantas anindya sempurna dan tak bersalah selain fungsinya sebagai agravana sumber hidup yang utama yaitu asih dan kasih sayang payudara juga memegang peranan penting dalam kebiasaan seksual manusia ia merupakan salah satu karakteristis seks sekunder dan memegang peranan penting dalam daya tarik seksual yang agungan indah karena pesona dan daya tarik payudara yang terpancar oleh wanita itu sendiri sebagai pemilik rakawi suci nan sempurna Dewi Tula Wahini letaknya di kedua bahu kata Tula dalam sansekerta berarti seimbang juga mengacu pada lambang Zodiac Libra sedangkan kata Fahini memiliki arti angkatan perang kekuatan badan sifat Dewi Tula Wahini dilihat dari etimologis memiliki arti bahwa seorang wanita penuh kasih harus kuat dalam segala hal mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu sebuah anggapan bahwa wanita merupakan makhluk lemah dan harus dilindungi harus dibuang jauh-jauh dari benak wanita itu sendiri wanita masa kini harus memiliki pemikiran yang maju dan meyakini bahwa diri mereka mampu mengerjakan semua hal Dewi Darmika letaknya di kedua lengan Darmika dalam bahasa Jawa kuno berarti adil baik saleh berbudi Dewi Darmika berstana pada lengan wanita sehubungan dengan itu diharapkan seorang wanita memiliki kecakapan yang baik dalam melakukan pekerjaan yang dikerjakan sebagai wanita walaupun tidak dianukrahi kekuatan fisik seperti pria mereka juga harus mampu menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya kelai Dewi Manggala letaknya di kedua belah bergelangan tangan kata Manggala dalam Jawa kuno berarti kebahagiaan kemakmuran pergelangan tangan wanita merupakan sumber kemakmuran dan kebahagiaan selain tangan fungsi pergelangan tangan sangat penting dalam organ tubuh manusia pergelangan tangan membuat fungsi tangan dan jemari menjadi optimal saat mengambil sesuatu atau pekerjaan seorang penari Bali mempertunjukkan kelentikan jari jemari dan gerakan tangannya dalam tarian menandakan peran pergelangan tangan sangatlah krusial dalam seni pertunjukan tari segala upaya dan usaha yang dilakukan melalui tangan seorang perempuan akan melahirkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan orang lain Dewi kumuda letaknya di jari-jari tangan secara etimologis kata kumuda berasal dari bahasa sansekerta yang berarti bunga tunjung putih jari jemari seorang wanita layaknya bagaikan kelopak bunga tunjung yang memiliki nilai kemuliaan yang tinggi filosofinya yaitu akarnya hidup di tanah batangnya hidup di air dan bunganya berada di udara kaitan dengan Dewi kumuda yang berada pada jari jemari seorang wanita adalah apapun pekerjaan yang diambil baik mulia maupun kasar seorang wanita tetap memancarkan kemuliaannya Dewi Satya Wahini di kedua telapak tangan nama Satya dalam sansekerta berarti pemenuhan kesempurnaan dalam kamus jawa kuno Satya berarti dilaksanakan dipenuhi tujuan maksud mempunyai tujuan berhasrat Wahini dalam sansekerta merupakan kekuatan badan angkatan perang Dewi Satya Wahini mencerminkan seorang wanita yang memiliki sifat kia dan rajin bekerja segala sesuatu yang dikerjakan dapat dipenuhi dan diselesaikan dengan baik itu berarti bahwa menjadi sebuah kewajiban bagi seorang wanita memiliki sifat dan perilaku layaknya Dewi Satya Wahini baik wanita yang sudah berumah tangga maupun wanita remaja Dewi Umawati letaknya di hati Dewi Umar merupakan sakti Dewa Siwa yang memiliki paras cantik Dewi Umar juga memiliki sebutan lain dalam kondisi berbeda saat Umar marah ia memiliki sebutan batari durga dengan sosok yang menyeramkan layaknya raksasa kecantikan seorang wanita berdasarkan inner bauti terletak pada hati dan kasihnya wanita yang memiliki hati yang lembut dan baik hati pada saat itulah dia diandekan seperti Dewi Umar yang cantik bila mana wanita yang memiliki hati yang keras dan temperamental ia bagikan Dewi Durga dengan sosok menyerupai raksasa Dewi Kresna terletak di empedu secara etimologis kata Kresna sebagai perwujudan Dewa Wisnu memiliki simbol warna hitam dalam tataran pembagian Dewa Tanawa Sangha warna hitam merupakan dasar warna empedu manusia fungsi empedu dalam tubuh manusia ialah sebagai filterisasi racun-racun dalam tubuh dalam falsafah Bali empedu disebut juga wanita nyali seseorang yang tidak memiliki nyali dikatakan sebagai orang yang penakut kaitannya dengan Dewi Kresna letaknya di empedu diharapkan seorang wanita memiliki keberanian dalam menghadapi segala hal di dunia selain itu dari fungsi kesehatan bagaimana seorang wanita mampu menjaga agar empedu tetap berfungsi baik dan benar dengan menjaga pola makan dengan baik Dewi bundarika letaknya di pusar dalam sansekerta bundarika berarti menyerupai bunga teratai pada pusar dalam ajaran pranakundal ini dikenal adanya cakra pusar cakra pusar sangat penting dalam mempertahankan vitalitas seseorang karena pada cakra pusar ini sendiri dihasilkan jenis prana sintetis cakra pusar juga mengendalikan dan memberikan energi kepada usus besar dan usus kecil kebersihan cakra ini sangat perlu dalam hubungan keluarga dan rasa kepuasan cakra pusar yang kotor atau tersumbat menyebabkan seseorang tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dimilikinya seorang wanita tentu harus memiliki sifat pengendalian diri yang kuat terutama mengatur kesejahteraan hidup dan keluarganya Dewi jala wasini letaknya di perut kata jala dalam jawa kuno berarti air dan wasini dikenal dengan kata wasi atau dalam bahasa sansekerta dikenal dengan kata wasin artinya mempunyai kemauan kekuasaan mempunyai wibawa menguasai menguasai diri sendiri pertapa yang nafsunya ditundukkan sesuai dengan letak Dewi jala wasini di perut seorang wanita layaknya mampu mendalikan emosi dan nafsu keinginannya dalam segala hal tidak seperti perut seorang laki-laki perut wanita menyimpan kehidupan selama sembilan bulan bayi berada dalam kandungan ibu perilaku ibu hamil dalam keseharianya kelah akan mempengaruhi perilaku bayi itu sendiri Dewi marna mayi letaknya di punggung kata marna mayi berasal dari urat kata marna dan maya marna berasal dari kata parna setelah mendapatkan prefik n menjadi marna parna dalam bahasa bali berarti terka menerka sedangkan maya berarti samar atau maya Dewi marna mayi mencerminkan seorang wanita harus pandai menerka dan memperhitungkan segala sesuatu yang akan terjadi sesuai dengan letaknya di punggung yang dalam arti sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan di belakangnya Dewi marna mayi menggambarkan sosok seorang wanita yang diharapkan dan senantiasa belasasi memberikan tanpa pamri menyehatkan penghidupan dalam skala kondisi marna juga mengacu pada penyebutan kata maruna atau faruna yang merupakan Dewa Lautan atau Samudra Dewi lawati letaknya di pinggang daerah pinggang mempunyai fungsi yang sangat penting pada tubuh wanita membuat tubuh berdiri tegak pergerakan dan melindungi beberapa organ penting wanita ndaknya mampu fokus merawat hal-hal yang utama di dalam hidupnya Dewi sronika letaknya di pokong dalam sansekerta sroni berarti pantat atau pokong pokong adalah tempat menyimpan lemak dan energi pada saat-saat tertentu hendaknya wanita mampu hidup hemat dan pandai menabung untuk kesejahteraan hidupnya dan keluarganya Dewi arnawi letaknya dikandung kemih arnawa atau arnawi dalam bentuk feminimnya dalam sansekerta berarti laut matahari udara arus banjir omba atau gelombang wanita diharapkan dan mampu menempatkan dirinya dimanapun berpegang desa kalapatra Dewi ambika dan Dewi ambalika letaknya di bunda kawawadonan atau rahim di kanan dan kiri Dewi ambika dan ambalika dalam sansekerta berarti seorang ibu peka dan penuh welas asih sebagai seorang wanita mereka akan menjadi perempuan yang sempurna ketika memiliki seorang buah hati atau keturunan diibaratkan kurawadan pandawa yang lahir dari rahim ambika dan ambalika tentu mempunyai makna rabi neda baik atau buruk sifat yang dilahirkan oleh rahim wanita tidak akan mempengaruhi kemuliaan seorang wanita itu sendiri Dewi Padma wamini letaknya di dekat kemaluan wanita Dewi Padma wamini terdiri atas dua kata yaitu Padma dan wamini Padma dalam sansekerta berarti bunga Padma bunga Padma dikatakan muncul dari pusar dewa wisnu yang mendukung Brahma dan mewakili ciptaannya wamini atau wamana dalam sansekerta berarti kecil warna merah bunga tunjung merupakan cerminan dari kelamin wanita yang masih suci atau gadis sebagai seorang wanita terutama bagi gadis menjaga kesucian kegadisannya merupakan hal yang penting wanita harus mampu membentengi dirinya dengan kegiatan yang positif dan keteguhan Dharma Dewi rasa Submika terdapat di dalam kawawatonan atau vagina kata rasa dalam jawa kuno berarti intisari dari sesuatu isi atau esensi subtansi makna pokok isi arti Submika berasal dari kata Sukma dan Ika Sukma dalam sansekerta terklarifikasi dalam golongan kata maskulinum berarti tipis sulit dibisahkan pada bagian tengah vagina wanita dikenal adanya bagian selapu darah biasanya hal ini yang menandakan apabila seorang wanita masih gadis atau sudah tidak gadis lagi bagian ini merupakan bagian yang bentuknya sangat tipis sama halnya dengan urian dengan pengertian nama Dewi rasa Submika hal ini tentunya dapat dikatakan bahwa kegadisan seorang wanita merupakan sebuah intisari dari kecantikan itu sendiri Dewi rati dan Dewi kusuma yuda merupakan perwujudan dari cinta kasih atau Semara letaknya di cakraset pada tubuh wanita kedua Dewa dan Dewi ini disimpulkan sebagai inti ajaran asmara yang terletak pada kenikmatan percinta yang dilakukan oleh pasangan suami istri kakawin semara tantra menjelaskan bagaimana seorang wanita merawat kecantikannya hingga tidak terkecuali kemaluannya melakukan hubungan memadukasi selain memiliki fungsi untuk mendapatkan keturunan hubungan bercinta merupakan salah satu yoga yang utama dalam ajaran kamatantra Dewi ratanggini letaknya di kedua paha ratanggini berasal dari dua kata yaitu rat dan anggini rat dalam jawa kuno berarti dunia dunia yang kelihatan dan dihuni manusia atau mahluk hal ini mencerminkan bahwa dunia dalam pangkuan seorang wanita istilah ibu bertiwi sering digunakan sebagai tempat dimana kita berbijak ini wanita hendaknya mampu merawat dan menempatkan dirinya bagikan ibu bertiwi Dewi waksa mahija letaknya di kedua petis waksa mahija terdiri atas dua kata yaitu waksa dan mahija kata waksa atau moksa merupakan satu letak artikulasi bilabial dalam sansekerta berarti keselamatan tujuan akhir nama lain gunung meru kata mahija bersifat maskulinum berarti putra bumi dan nama lain planet Mars wanita diharapkan mampu menjaga dirinya dan kehidupannya merawat keselamatannya Dewi Sri Kusuma letaknya di tulang selangkangan Sri dalam sansekerta bersifat feminim berarti pancaran yang menyebar kemakmuran kemuliaan kesejahteraan kuasa keagungan kata kusuma berarti seperti bunga sekuntum bunga wanita layaknya Dewi Sri Kusuma memberikan dengan bijaksana kemakmuran bagi siapapun yang dekat dengannya Dewi Amrota Manggala letaknya di kedua kaki Amrta dalam sansekerta bersifat feminim berarti di luar kematian atau abadi Manggala dalam kamus jawa kuno berarti kebahagiaan kemakmuran keberadaan seorang wanita pakaikan air pada musim semi dan menjadi api-api pada musim dingin yang memberikan kehidupan sesuai dengan letaknya di kedua kaki setiap langkah seorang wanita dimanapun berada dan dalam kondisi apapun seorang wanita mampu memberikan kehidupan terutama kepada anak-anaknya kelak Dewi Sin Harini letaknya di cerici kaki dalam sansekerta kata Sin Harini berarti seorang yang kuat singa pahlawan pemimpin cerici kaki menjadi pusat perhatian ketika seorang wanita memakai sepatu atau hikes kebersihan cerici patut menjadi perhatian setiap wanita wanita yang memiliki cerici kaki yang sehat dan bersih menandakan bahwa wanita ini memiliki sifat teliti dan perhatian terhadap hal-hal kecil sesuai dengan makna kata Sin Haram mengacu pada sifat kepahlawanan dan kepemimpinan wanita harus mampu memimpin keluarga terutama menjadi seorang ibu harus menjadi panutan bagi anak-anak Dewi Siti Sundari letaknya di telapak kedua kaki secara etimologis arti nama Siti Sundari terdiri atas kata Siti dan Sundari dalam bahasa Jawa kuno berarti wanita cantik hati perwatakan baik budi setia sabar dan berbakti pada diri dan dunianya wanita layaknya selalu berjalan pada kesetiaan dimana ada wanita disanalah simbol kesetiaan demikian apa yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua selamat menikmati